Jelang perayaan Imlek 2023 yang jatuh pada minggu 22 Januari, Polda Jambi melakukan sterilisasi sejumlah rumah ibadah kelenteng di kota Jambi. Dalam hal ini, polisi turut menurunkan anjing pelacak. Sabtu pagi 21 Januari 2023, personil kepolisian Detsamapta Polda Jambi melakukan sterilisasi rumah ibadah kelenteng di kota Jambi. Untuk sterilisasi ini, polisi turut dilengkapi dua ekor anjing pelacak dengan kemampuan melacak bahan peledak. Ada tiga lokasi kelenteng besar di kota Jambi yang disisir petugas, di antaranya kelenteng Leng Chung Teng di Lorong Koni, Kelurahan Talang Jauh, Kecamatan Jelutung, kelenteng Ceng Hong Lao di Kelurahan Budiman, Jambi Timur, dan kelenteng Tua Pekong di Kelurahan Cempaka Putih, Jelutung. Di lokasi kelenteng, polisi dan anjing pelacak menyisir setiap sudut kelenteng. Ibadah Tahun Baru Imlek 2574 Kong Zili sendiri akan dilakukan pada Sabtu malam hingga Minggu 21 Januari. Kegiatan penyisiran yang dilakukan polisi ini berjalan lancar, dan petugas tidak menemukan barang-barang bertahaya. Kami dari tim K9 Kolda Jambi melaksanakan kegiatan sterilisasi di kelenteng-kelenteng yang ada di kota Jambi dengan personil enam orang dan dua ekor satwa K9 yang spesifikasinya untuk pelacak handak. Melaksanakan sterilisasi di kelenteng-kelenteng ini untuk memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi umat yang akan melaksanakan ibadah Imlek nanti malam dan untuk esok hari. Dalam pengamanan ibadah Imlek 2023 ini, Kolda Jambi menurunkan 570 personil gabungan Kolda Jambi dan Polres Jajaran yang akan disebar di 49 rumah ibadah yang akan merayakan ibadah Imlek. Dengan rincian 29 kelenteng, 19 pihara, dan satu rumah ibadah yang ada di Provinsi Jambi. Di Masanjaya, Cik TV melaporkan.